Yuk kita bikin sambal yang buatnya dari kacang dan gampang banget Ini nih sambal pecel khas Madiun Yang pertama ini aku mau goreng kacang tanahnya dulu Jadi sebelumnya kita akan panasin minyak secukupnya aja untuk menggoreng kacang tanah Dan ini kacang tanahnya digoreng bersama dengan kulitnya Jadi sambil diaduk-aduk pastiin sampai kacang tanahnya udah mulai kecoklatan Kalau sudah kecoklatan ini langsung ditiriskan Kita diamkan dulu sebentar dan habis itu langsung kita masukin kacangnya ke dalam blender Jadi pastiin kacang tanahnya didinginkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam blender Lanjut aku mau goreng ada cabai merah besar Dan ini cabainya kita tinggal patah-patahin aja seperti ini Atau mau dipotong-potong juga boleh Supaya nanti pas digoreng ini gak meledak-meledak Abis itu kita tumis aja cabainya dengan sedikit minyak Sampai cabainya ini matang Setelah cabainya matang kita langsung tiriskan Dan masukin juga ke dalam blendernya Lanjut aku mau iris gula merah ya Jadi gula merahnya ini kita sisir dulu kayak gini Biar ini gampang nanti pas proses blendernya Abis itu kita masukin juga ke dalam blender Setelah itu aku juga iris-iris bawang putih Irisnya kecil-kecil aja tipis-tipis juga gak apa-apa Potongnya terserah kalian Terus kita masukin ke dalam blender juga Lanjut aku potong ke satu bahan yang bikin khas juga Ini adalah kencur ya Jadi ini kita potong kecil-kecil Seperti ini Lalu kita pindahin ke dalam blender Lanjut selanjutnya adalah Daun jeruk yang bikin makin khas Ya daun jeruknya kita buang bagian tulang tengahnya Abis itu kita langsung masukin ke dalam blender Nah selanjutnya kita tambahin garam ya Cukupnya aja garamnya Kita masukin ke dalam blender Abis itu ada gula pasir juga Kita masukin juga ke dalam blender cukupnya Ini untuk menambahin rasa manisnya Setelah itu kita sudah bisa untuk menghaluskan si bumbu pecelnya tadi Kita pasang blendernya Dan sekarang kita akan halusin si bumbu pecel Nah ini kalau udah halus kayak gini Kita langsung tuang aja dalam wadah Tuh udah keliatan kan Ini udah halus banget Si bumbu kacangnya Selanjutnya kita akan ambil Satu sendok seperti ini Dan kita tuang di dalam mangkuk sajinya Nah nanti dari sini udah gampang banget deh Kita tinggal tambahin air aja ya Usahakan airnya pakai air panas Biar lebih gampang Lalu kita tinggal aduk Dan udah jadi kayak gini udah kental Dan ini bumbu pecelnya udah siap disajikan Bersama aneka sayuran Dan jangan lupa dikasih taburan bawang goreng Biar makin mantep Dan ini tinggal disiram kayak gini Aduh pecel madiunnya udah siap dimakan Mau pakai lontong, pakai nasi Dan gak ketinggalan harus ada kerupuknya Selamat mencoba Sub indo by broth3rmax